Intro Meski membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar, puluhan pohon mati yang mengering dan mulai lapuk di seputaran jalan-jalan kota Magetan, Jawa Timur seperti yang diberitakan sebelumnya, Dinas Perumahan dan Permukiman setempat baru menjadwalkan pemotongan pohon tersebut sehabis lebaran nanti. Yoyok, Kabit Sarana dan Prasarana Dinas Perkim Magetan berdalih, saat ini terkendala tenaga dan terbatasnya alat pemotong pohon sebagai dinas baru. Namun pihaknya sudah mendata seluruh pohon yang mati dan membahayakan pengguna jalan dan pemukiman warga. Selain itu, saat ini tidak mungkin dilakukan karena sudah mendekati lebaran. Jumlah pohon yang mati cukup banyak tidak akan selesai hingga lebaran. Justru nanti akan mengganggu arus lalu lintas saat ini pada. Tentu hal ini disayangkan oleh sebagian pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kenapa harus menunggu sehabis lebaran? Padahal nyata-nyata membahayakan pengguna jalan dan pemukiman warga. Apalagi saat ini musim angin dan banyak pemudik yang melintas. Dari Magetan, Rianto, GRTV Terima kasih telah menonton!